Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maywa channel jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan microsoft office serta tips dan tricks komputer jadi pada video kali ini teman-teman ya kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru formasi tahun 2023 yang mana disini yang akan kami sajikan informasinya ya untuk teman-teman guru sekalian terkait ada dua ya yang pertama adalah informasi penting dari BKN ada tiga sebenarnya yang kedua solusi dari Kemendik Butristek untuk guru honorer yang di sekolah induknya full ASN dan yang ketiga adalah peluang lulus P2 P3 yang berhasil resume di SSC ASN tapi sekolah induk full ASN atau sudah tidak terdapat kebutuhan lagi tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru baik Bapak Ibu tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja tutup poin ke informasinya terkait peluang lulus P2 P3 yang berhasil resume di SSC ASN tapi sekolah induk full ASN dan solusi dari Kemendik Butristek langsung saja kita tutup poin ke informasinya disini ada informasi penting ya yang pertama informasi yang pertama kita sampaikan informasi terbaru dari BKN ya yang mana disini BKN memastikan tidak ada lagi perpanjangan pendaftaran CPNS 2023 dan P3K lagi jadi terakhir ya tanggal 11 Oktober ya hari ini teman-teman pukul 12 malam teman-teman CPNS dan pelamar P3K umum itu harus segera melakukan resum SSC ASN ya submit dan resume di portal SSC ASN karena dari informasi yang kami dapatkan ya BKN sudah memastikan bahwa tidak ada lagi perpanjangan untuk pendaftaran CPNS 2023 dan P3K bahkan disini dibahasakan ya bahwasannya Badan Kepegawaian Negara atau BKN meminta para pelamar yang belum menyelesaikan pendaftaran CPNS 2023 dan P3K itu segera submit maupun resume teman-teman ya bahkan diinformasikan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian SINKA BKN Bapak Suharmen mengatakan peserta harus memanfaatkan penambahan waktu ya dengan menyelesaikan pendaftaran sesegera mungkin tanpa menunggu update jumlah pelamar pada instansi yang dilamar ya jadi teman-teman ya yang sudah bisa submit dan resume itu akhiri segera pendaftaran karena ini sudah ada warning ya dari BKN bahwa tidak ada lagi perpanjangan ya jadwalnya pendaftaran CPNS dan P3K 2023 sudah diperpanjang teman-teman ya sampai 11 Oktober pukul 23.59 waktu Indonesia Barat ingat besok malam terakhir ya kata Deputi Suharmen kepada JPNN.com selasa tanggal 10 Oktober 2023 jadi dari informasi yang kami sampaikan disini teman-teman ya sudah tidak ada lagi perpanjangan ya sudah tidak ada lagi perpanjangan terakhir hari ini 11 Oktober pukul 23.59 waktu Indonesia Barat teman-teman CPNS 2023 dan P3K 2023 termasuk pelamar kebutuhan umum di P3K Guru wajib untuk submit dan resume ya nah dia menegaskan setelah itu tidak ada perpanjangan lagi karena perlu waktu untuk melaksanakan tahap-tahap berikutnya teman-teman ya seperti itu kira-kira kemudian disini kita langsung lanjut lagi ya ke informasi kedua ini terkait dengan nasib dari P2 dan P3 yang sudah melakukan resume di portal SSCISEN 2023 Bapak Ibu ya tapi di sekolah induknya itu tidak ada formasi tidak ada formasi atau tidak ada kebutuhan atau dikatakan full ASN teman-teman ya kemudian kira-kira apa solusi dari Kemendikbud oke kita lihat disini dulu teman-teman ya bahwa untuk mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 itu ada dua yaitu penempatan dan seleksi menggunakan CAT kalau penempatan ini difokuskan untuk guru yang sudah lolos PG nah setelah penempatan guru lulus PG 2021 dilaksanakan dan ternyata masih ada sisa formasi nantinya P2 dan P3 dalam satu instansi itu akan mengikuti seleksi menggunakan tes CAT BKN tapi untuk seleksi kompetensi teknisnya sendiri teman-teman ya itu menggunakan tes penilaian kesesuaian kerja sederhana atau situasional jatgesment tes atau penilaian diri sendiri teman-teman ya oke nah bagaimana dengan P2 dan P3 yang ternyata berhasil resume di SSCSN tapi di sekolah induknya itu tidak ada formasi yang dilamar jawabannya itu tidak usah khawatir teman-teman yang P2 dan P3 kalau misalkan Bapak Ibu itu berhasil resume di portal SSCSN berarti Bapak Ibu itu berhak untuk ikut tes CAT BKN artinya apa? artinya ada formasi yang bisa dilamar dan besar kemungkinan 100% nantinya ketika Bapak Ibu dianggap lulus maka nantinya Bapak Ibu tidak akan ditempatkan di sekolah induk kenapa? karena di sekolah induk Bapak Ibu itu sudah full ASN logikanya P2, P3, P4 yang berhasil resume berarti memang ada formasi yang akan diperbutkan meskipun di sekolah induk Bapak Ibu itu tidak ada penempatan ya tidak ada penempatan atau tidak ada kebutuhan disini kita bisa melihat teman-teman ya disini kita bisa lihat contohnya ini adalah contoh ya misalkan ini anggaplah P2 ini ada P2 teman-teman ya anggaplah dia lolos dia lolos peringkat 1 mendapatkan nilai tertinggi ya mendapatkan nilai tertinggi sebagai P2 dengan nilai 430 dia peringkat 1 ya dia peringkat 1 dan hanya kalah nilai dari guru honoran negeri tapi dia menang kategori dia menang urutan kategori otomatis nantinya karena di sekolah induknya itu ternyata tidak ada kebutuhan kenapa tidak ada kebutuhan? karena sudah ada sudah full ASN sudah full ASN dan bahkan di sekolah induknya ini sudah kelebihan guru jadi ketika misalkan guru induk THK2 ini lulus tes cat BKN dan mendapatkan nilai terbaik dia tidak akan ditempatkan di sekolah induknya ini sudah ada solusi dari Kemendik Butristek nah disini solusinya adalah sekolah induknya sudah kelebihan guru nantinya itu dicarikan atau ditempatkan di sekolah yang masih membutuhkan guru jadi ketika misalkan P2 atau P3 lulus cat BKN atau lulus seleksi kompetensi lulus tes kompetensi dengan mendapatkan nilai terbaik baik itu P2 atau P3 dan sekolah induknya itu full ASN maka nantinya Bapak Ibu itu akan dibawa ke sekolah yang masih kekurangan guru akan ditempatkan di sekolah yang masih membutuhkan guru karena disini diinformasikan sekolah induknya sudah kelebihan guru dicari ditempatkan sekolah yang masih membutuhkan intinya seperti itu Bapak Ibu jadi logikanya ketika misalkan Bapak Ibu itu berhasil resum baik itu P2 maupun P3 berhasil resum dan di sekolah induknya itu full ASN tidak usah khawatir Bapak Ibu fokus untuk bisa lulus ya karena untuk masalah penempatan sudah diatur dengan rapi oleh Kemdik Butristek yang mana solusinya ini adalah seperti ini teman-teman seluruh formasi itu tidak langsung diberikan ke sekolah nah jadi seluruh formasi dari sekolah itu itu ditarik dan terpusat seluruhnya di dinas pendidikan itu adalah solusi terbaik dari Kemdik Butristek tujuannya apa untuk pemerataan penempatan jadi tidak ada lagi istilah penguncian formasi teman-teman ya tidak ada lagi istilah kunci mengunci formasi logikanya seperti itu ya jadi nantinya ketika misalkan ada P2 dan P3 yang lulus ASN ya lulus menjadi ASN P3K guru barulah nanti akan didistribusikan penempatan ke sekolah-sekolah yang masih membutuhkan guru karena memang dari panselnas itu memang sudah memberikan mandat kepada daerah untuk mengatur terkait dengan penempatan seperti itu kira-kira ya semoga bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh